Selamat siang Tribuners, senang sekali hari ini saya kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan Ngoprol Asik Pos Kupang. Hari ini kita ditemani 200 sumber kita. Selamat siang Bapak Dir Pol Ayrut. Selamat siang. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat selalu. Nah, Tribuners, hari ini Dir Pol Ayrut Pol Ayrut, Bapak Kompes Pol Andreas Hiri, juga salah satu anggotanya Aydah Joyo Boron. Selamat siang Pak. Hari ini kita koron dalam sebuah peristiwa hari yang terjadi hari minggu kemarin di mana salah seorang warga kefatukan itu di Kabupaten Keputang terbawa panjir tersangkut tetapi akhirnya ketika diselamatkan preser, diselamatkan korban dalam keadaan hidup. Nah, seperti apa sampai kondisi itu terjadi berikut ikuti saya mengajak Dir Pol Ayrut untuk mengikuti wawancara kita di siang kali ini. Selamat siang kembali saya menyapa, Pak Komendari. Selamat siang. Sesungguhnya seperti apa ketika peristiwa itu terjadi? Lalu kemudian menerjumkan personil ke lapangan. Seperti apa ceritanya? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya peranakan nama Pembes Andraseri, saya jabatan Direktur Pol Ayrut, Pol DNTT. Jadi untuk kronologis atau jalan cerita dari peristiwa penyelamatan, pencarian dan penyelamatan anak yang hilang, yang terseret arus, pertama saya mendapatkan kabar bahwa ada kegiatan SAR atau mungkin ada anak terseret arus dari Dansat Brimob. Waktu itu Dansat Brimob menghubungi saya, menyampaikan bahwa ada kegiatan tersebut. Terus kemudian tim selam dari Sat Brimob sedang melaksanakan tugas di luar ya, di poso. Sehingga belionya menghubungi saya, menyampaikan ada kegiatan tersebut. Dan saya berinisiatif, berinisiatif untuk menurunkan tim selam kami untuk membantu rekan-rekan dari kantor SAR Kupang. Sebelumnya saya menghubungi juga Bapak Frizzer sebagai Kepala Kantor SAR Kupang, menanyakan untuk kegiatan tersebut, terutama di mana daerahnya, kemudian lokasinya gimana, situasinya gimana. Akhirnya setelah saya dapat informasi, saya menyampaikan ke belionya untuk, oke saya turunkan tim selam kami untuk membackup rekan-rekan dari SAR. Saya mendapatkan kabar itu jam sekitar jam 10, kemudian jam 10 lebih sedikit, saya langsung menghubungi Aibda Joel. Kemudian saya sampaikan, ini ada kegiatan ini nih, kegiatan untuk pencarian, dan kebetulan terbawa ini, siap enggak? Saya tanyakan, siap kemudian, karena memang saya pertimbangkan, karena anggota kami sebelumnya memang melaksanakan kegiatan pengamanan, sampai sore, jadi saya khawatir nanti kalau memang lagi ke kondisi capek, nanti perangkat maksimal, tidak kalau memang ini, bantana kami kami persiapkan, alat-alat persiapkan besok pagi berangkat, tapi ternyata yang bersangkutan Aibda Joel siap, menghubungi tim selam yang lain siap, hanya kita perintahkan untuk berangkat. Seperti banyak, Komendaran, personel yang kita tunjukkan saat istimewa itu? Ya untuk pertama memang dari SAR ya, ada berapa penyelam, empat penyelam, hari pertama, terus kemudian hari kedua kami, ada tiga tim, ada tiga personel yang kita turunkan, Aibda Joel, terus kemudian Brigadir Feng Kingahu, kemudian Brigadir Yanto Resi, kemudian dari kami terima berita, jam 10, kemudian saya perintahkan, jam 11 persiapan sampai jam 12, terus kemudian jam 1 berangkat, berangkat ke TKP, rencananya memang waktu itu kita mau datang dulu ke Polsek persiapan, tapi terus kemudian dilanjut ke TKP, ya sampai jam 4 survei penilaian lokasi segala macam, istirahat, rekan-rekan, jam 8 mulai main lagi, jam 8 pagi mulai lagi. Kita juga terpelas oleh pengawasan terketah atau pengamanan saat lemah kebaran kemarin juga. Kita cek ke daerah-daerah lokasi wisata air juga. Apakah ada perintah ketika anak buah bapak kelapanan? Perintah tentang bawah ini harus selamat atau sebut apa? Ya kita kalau upaya apa, memang kalau kegiatan besar kan memang kita memang target kita harus selamat. Karena kita memang harus menyelamatkan masyarakat yang butuh pertolongan. Jadi awal memang itu jadi upaya-upaya itu tetap walaupun kondisinya cuaca kayak gimana, karena biasanya kita tetap waksanakan lah. Kemarin juga ada kendala-kendala, kesulitan, malam informasinya. Sampai malam hari-hari saya berkomunikasi juga dengan Pak Freezer, Pak Kepala Kantor Basarnas, ya kalau memang malam di ini karena tidak mungkin kan, dan itu berisiko untuk. Kemudian akhirnya paginya dilanjutkan lagi jam 8. Jam 8 juga itu sudah berapa kali diupayakan untuk mencari, memang awalnya dari tim kan mau mencari, apa siapa tahulah mungkin kemungkinan-kemungkinan untuk yang terjelek, ada di apa dasar, ternyata dicari dasar nggak ada, terus mungkin dari penilaian dari Pak Ebrejo itu mungkin kesangkut, atau mungkin karena memang di bawah air terjun itu ada batu-batuan. Nah kemudian sampai 4 kali baru berhasil masuk ke gua, karena memang di bawah apa, di bawah air terjun itu ada gua. Dan ini ada di dalam gua. Ya di dalam gua, ya bersambutan berapa kali sama rekan-rekan dari SAR, mencoba masuk ke situ tapi gagal, karena medannya sulit ya, tadi ada banyak batu-batuan, terus kemudian arusnya juga beras, terus arusnya juga berputar. Ada yang masuk, ada kesultan-kesultan yang memang saya apresiasi, dari tim, dari Ebrejoel yang bisa menaklukkan, atau bisa menghindari atau resiko-resiko lain. Nanti buka teknisnya gimana sih Pak Joel. Inzin komendan, sehingga saya langsung bertanya kepada Pak Joel. Pak Joel, ketika mendapat perintah dari komendan, sementara pada saat yang sama Anda, Anda baru saja menyelesaikan tugas pengamanan lebaran kemarin, seperti apa yang Anda rasakan ketika awal informasi itu Anda terima? Oh iya, jadi begitu kita menerima perintah dari komendan, memang kita sore itu bersama-sama juga dengan komendan untuk melaksanakan patroli pengamanan juga. Jadi begitu malam diberikan menerima perintah, kami dikasih pilihan, ada disarankan juga kalau misalnya butuh istirahat, pagi-pagi baru berangkat dari istirahat dulu. Cuma setelah kita mencari informasi bahwa lokasi TKP itu, jarak lokasi TKP itu dari Kupang, dan dari Polsekupang Timur itu ternyata masih jauh lagi. Jadi kita berinisiatif untuk berangkat malam itu juga, supaya persiapan nanti lebih bagus di sana. Jadi dari hari Sabtu malam ini ceritanya? Kita terjun ke lapangan? Iya, kita berangkatnya malam. Jadi waktu, karena kita berpikir juga kalau misalnya kita berangkat pagi dengan tim full, kalau misalnya full tim kita turun nanti, kalau kita belum lihat lokasi, mungkin ada peralatan-peralatan tambahan yang nanti perlu didorong lagi. Jadi biar malam itu kita berangkat dulu, analisa awal di TKP, kalau misalnya membutuhkan alat tambahan, nanti bisa diinformasikan untuk didorong lagi. Butuh waktu berapa lama sampai di TKP? Kalau kita dari Polsekupang Timur itu kurang lebih 45 menit. 45 menit cukup jauh juga. Karena jalannya yang memang medannya. Jalan medannya berlaku. Lantas ketika Anda menyaksikan TKP seperti Anda, apa nyali Anda dalam tugas yang diberikan oleh komendan? Jadi pada saat kita, jadi mobil itu tidak sampai ke TKP langsung. Tidak sampai ke TKP. Jadi kita parkir dulu, mungkin jalan lagi hampir 1 kilo kurang lebih. 1 kilo. Ya, kita jalan lagi. Karena itu lokasinya sebenarnya kan di hutan. Di hutan. Jadi bukan tempat rekreasi. Hanya karena kemarin Seroja makanya... Oh ya, dia seketika berubah menjadi tempat rekreasi yang baru. Ya, jadi begitu malam kita ke sana, kita langsung ke TKP. Langsung ke TKP. Sampai di TKP itu kan sekitar jam 3. 3 dini hari? Ya. Oh iya, aduh. Di TKP, di Kali. Kali A. Ya, Kali Bileno itu. Bileno, Kali Bileno. Jadi begitu kita lihat, ternyata arusnya menurut pengamatan kita itu, itu cukup tingkat kesulitannya tinggi untuk kalau kita misalnya mau nyelam ke situ. Oh iya, 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 iya. Karena kita lihat itu yang di air terjun itu kan dia bui semua, putih semua. Oh, putih, iya, iya. Dan kelihatan juga arus yang mengalir deras. Deras, deras, iya, 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 iya. Ketika Anda tiba di TKP, kan paling tidak pasti menyusuri sejumlah tempat alih bulan air itu. Nah, jarak dari saat datang sampai dengan menemukan korban itu sejarak berapa jauh? Jadi, medannya itu dia setelah dari air terjun, air terjun, iya. Kemudian kurang lebih luas dari air terjun ke seperti ada kolam begitu. Kolam besar, iya. Kolam besar itu mungkin panjangnya sekitar 15 meter mungkin. Oh, panjang kolam 15 meteran, iya. Jadi, waktu kita datang kan sempat teman satu Pak Brigari Rianto langsung pakai senter. Senter. Cari, coba cari susuri ke arah sana. Tapi, memang tidak memungkinkan untuk korban itu hanyut ke sana. Oh, iya. Karena di situ perairannya dangkal mungkin cuma beberapa senti. 30 senti atau 20 senti. 30 senti dari dasar, iya, iya, iya. Lantas, sampai menemukan korban itu bagaimana upaya yang dilakukan? Nah, setelah malah subuh itu kita melakukan analisa awal, kemudian kita persiapkan dengan tali dan botol aqua. Tali dan botol aqua. Jadi, di tempat lubang yang diduga korban jatuh. Jatuh, iya. Kita ikatkan tali di botol, kemudian isi air seperempat. Iya. Jadi, kita masukkan di lubang itu. Lubang itu. Nanti kan dia ikut arah air ngalir. Iya, iya, iya. Nah, karena dia ada sedikit udara, nanti dia akan muncul ketika air sudah tenang. Iya, iya. Arusnya berkurang, nanti dia akan muncul ke permukaan. Jadi, begitu dia muncul di sana, kita sudah lihat, oke, berarti dia ada jalurnya ke sana. Cuma kita tidak tahu kan jalurnya luas atau sempit. Iya, abat tidur, suasana malam nih. Jadi, kita cuma tinggalkan saja, pesan ke masyarakat, nanti tolong ini jangan dibuka. Tapi, waktu pagi jam 8 kita datang, itu sudah ada yang lepas. Sudah ada yang lepas. Ah, iya, aduh, memulai lagi tuh gak sepanjang. Jadi, kita coba bikin lagi. Bikin lagi. Pakai botol Fanta dengan metode yang sama. Metode yang sama. Iya, 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 iya. Nah, ketika proses itu, ini kan sudah dari malam. Ya, kita mulainya subuh. Mulai, iya. Mulai, mulai, iya. Dan atas sepanjang siang juga dicari. Iya, jadi kita... Pola pencariannya seperti apa? Pola pencariannya kan, di situ ada air terjun, ada lubang. Metodenya kita cuma bisa pakai dengan tali yang tadi. Dengan tali yang tadi. Dengan alat selam. Selam. Kemudian kita menyelam, sambil pegangan di tali itu, kita merangkat pelan-pelan, merayap-merayap pelan-pelan, pelan-pelan sampai sana. Karena, kalau mau berenang, tidak bisa. Berenang untuk maju, arusnya terlalu bencang. Arusnya terlalu deras, iya. Berarti luar biasa, bayangnya. Iya, 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 iya. Berarti dari titik datang sampai dengan, dengan titik di mana korban ditemukan, itu seberapa jauh? Itu kurang lebih belasan meter, tidak sampai 15 meter, Pak. Belasan meter. Iya, dekat. Dekat saja, tetapi hanya karena pusaran. Kalau arusnya kan, dia tidak searah. Tidak. Oh, bolak-balik nih. Iya, bolak-balik, kiri-kanan. Oh, iya. Yang di posisi pas di air terjun itu. Karena pas begitu air turun kan, dia seperti pecah. Jadi tidak. Karena ada rongga di belakang, batu air terjun itu. Batu air terjun itu. Iya, iya. Nah, komendan, barangkali sebelum, anggota turun, apakah ada pesan khusus terhadap mereka? Untuk sampai menemukan kembali. Ada, jadi sebelum berangkat, memang kita APP ya. Oh, iya. Kita berikan arahan, arahan pimpinan pasukan. Jadi, ya intinya pertama, misi ini adalah misi kemanusiaan, upayakan bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Kemudian, apabila tidak mungkin, ya tetap perhatikan keselamatan personal. Oh, iya, iya. Jadi, itu pesan, biasanya pesan kita itu. Apakah ada semacam firasat? Firasat tentang hasil dari apa yang dilakukan oleh anggota? Firasat belum sih. Oh, belum. Kita juga enggak tahu juga. Oh, iya, seperti apa. Ya, ya. Informasinya, kalau memang kemungkinan di air terjun, kita sudah ada perkiraan, kemungkinan ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang, betul. Karena sudah katanya, sudah dicari di bawah dasar, enggak ada. Kemungkinan masih ada lubang-lubang chamber itu yang ternyata benar. Tadi apa yang kita prediksi bahwa kemungkinan ada lubang-lubang chamber, atau mungkin ruangan-ruangan yang sempit, yang bersangkutan korban tersangkut di situ, benar ternyata. Selama, selama berapa jam Anda melakukan pencarian sampai menemukan korban? Jadi kita melakukan penyelaman itu sampai menemukan itu empat kali penyelaman. Empat kali penyelaman. Sekali penyelaman, diperkirakan sekitar berapa lama? Sekali penyelaman itu kurang lebih 10 sampai 20 menit. Lama. Iya, kita masuk, tapi karena itu kan kita tidak bisa lihat, jarak pandang tidak ada. Jadi cuma kurang lebih satu jengkal dari mata. Jadi kita cuma andalkan tali yang tadi, sama ada mungkin bebatuan atau apa untuk kita pegang sambil maju pelan-pelan. Apakah dalam? dari permukaan kolam tersebut? Dari permukaan itu dia kalau kita lihat dari alat selam, pressure gauge di alat selam itu, dia kedalaman maksimalnya 6 meter. Kedalaman maksimal 6 meter. Iya, iya, iya. Cukup dalam itu. Untuk sebuah danau. Kali-kali itu cukup dalam. Iya, iya, iya. Setiap kali menyelam tidak ditemukan. Setiap kali menyelam tidak ditemukan. Lantas bagaimana sampai menemukan korban? Bertinggal di alat. ketika menyelam selamat menikmati 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 iya selamat menikmati iya 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati teman selamat menikmati 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 kecautos berbaru terima kasih saudari untuk peran pola air adalah pelaksana pemelihara kalahi masjid perairan kita melaksanakan pemeliharaan dan keamanan dan ketipan masyarakat di wilayah perairan dengan cara apa ya salah satunya dengan cara penekaan hukum dengan patroli di perairan dan juga ada kegiatan-kegiatan besar ya kegiatan besar atau pertolongan atau penyelamatan terhadap kejadian kecelakaan air yang seperti terjadi di Sungai Bilino jadi kita ada tim selamnya juga sada kemudian kebetulan Aibda Joel bulang ini salah satu instructor kita ya kemudian untuk alat-alat juga lengkap kita kompet kita ada apa ruv juga ada remote operation apa operated visual ya drone bawah air ada terus alat-alat untuk mengangkat beban di dalam dalam air juga setelahnya ada jadi kemarin-kemarin waktu itu memang kita turunkan dulu satu tim selam memang apabila nanti ada perkembangan yang memerlukan alat-alat-alat alat-alat sar kita kita akan turunkan di kemudian hari apa di siangnya jam berikutnya akan tim satu mungkin kalau sudah nyelam empat kali sampai berapa jam mungkin ada batas juga ini kita sudah siapkan juga tim yang kedua nanti kita berangkatkan rencananya waktu itu memang setelah jam 12 karena kita ada kegiatan di kantor Oh ya biasanya setelah sebelah sudah ketemu ya kita tidak jadi biasanya satu tim itu berapa anggota satu tim itu tergantung ini juga ya jadi kesuaikan kebutuhan jadi kalau kemarin kan berapa untuk luas wilayah pencarian area pencarian kan cuman 15 kali berapa jadi satu tim selam untuk tiga orang mungkin sudah cukup tapi kalau memang arealnya luas mungkin kita akan ya mungkin satu timnya bisa enam orang Oh ya ada tiga penyelam tiga apa tiga kelompok setiap penyelamkan setiap ada baginya ada ada baginya ada pendampingnya mungkin bisa dua orang-orang turun gantian nanti apakah mereka juga anggota tim itu penyelam mereka juga sering berlatih atau seperti apa nih ya kita kebetulan dermaga kita juga dekatnya kamu kita sedikit dermaga kita kebetulan sering juga menyelam di sekitar wakupang ya kan ya di tempat-tempat yang lain di apa rote di rote juga sederhana sederhana sebagai tempat lokasi yang pantas untuk latihan dia menyelam Oh iya ternyata seperti itu memang betul biasanya kita nyelam apa ya menyelam di laut ya Iya menyelam di sungai itu memang kesulitannya cukup tinggi jadi kita belum ada jadi dengan arah kejadian ini kami juga mempunyai apa pemikiran untuk apa-apa kita latihan sana memang ada korban ada kasus seperti ini dengan situasi air yang geras itu kita bisa bisa tidak mau iya iya apa melatih kemampuan besar kemampuan ya benar-benar di air ini ternyata karun jarak pandang hanya satu jengkel sekitar laut biasa dan pandang kita agak jauh iya karena memang airnya juga tidak keruh walaupun arusnya deras tapi biasanya arusnya juga ada di harus-harus naik harus turun Oh ya ya Nah apakah sangat beda antara arus laut dan arus di sungai ini Iya kalau kalau dari pengalaman kita kalau arus di laut ada ada arus yang searah kemudian ada arus-arus ke atas harus ke bawah ya ya ada arus dasar ada arus pertengahan mungkin seperti itu tapi kalau di di sungai yang kemarin karena di air terjun arusnya tidak jelas kemana kalau cuma di aliran sungai biasa mungkin alirannya karena harusnya cuma searah ya benar-benar benar-benar jadi ini pengalaman pertama kondang terkait dengan penyelamatkan kurban berada di air sungai dengan tingkat risikonya justru lebih rumit daripada yang di laut ya ini cuma memang Aib Dajjal kan ada juga memang ada cabang olahraga atau juga mungkin di selam itu ada selam selam gua ngomong gua jadi eh keping teh jadi memang di gua-gua bawa air Oh gua gua-gua air Aib Dajjal sudah pernah mencoba juga di gua apa di gua kristal Oh gua kristal ya betulnya pernah belajarlah makhluk ya jadi setidaknya ada ada pengalaman sudah pernah masuk untuk kedua komendan ini pertanyaan kedua nih dari Ibu me Maria Pereira Bagaimana kiprah pol airud saat ada bencana di NTT selama ini eh baik Ibu Maria Pereira selamat siang jadi untuk kiprah pol airud selama ini yang terdekat kemarin ya kasus ah itu kita termasuk armada remada kapal yang pertama pertama datang di tempat-tempat lokasi bencana ya kebetulan waktu itu ada perbantuan dari pusat dari Mabes ada kapal Barata Barata yang dari Mabes itu dari kebetulan beliau apa kapal ada di pos Aju Labuan Baju yang datang di Larantuka kemudian datang di alor timur di alor ini barat alor timur laut timur laut sama alor timur itu kapal kita yang kita sudah ini terus kemudian disabu juga sama terputus kita hari keberapa dari ke-4 apari keberapa tuh kita juga sudah mengirimkan kapal kita ke sana langsung kesalahan bantuan ya bertiga termasuk cepat karena kondisi NTT kan kepulauan ini terus kemudian pada saat bencana juga kemarin ya kita ke Amfuang timur Amfuang timur ya di Kabupaten Kupang Oepoli ya ya Oepoli berbatasan Oekus itu Bang ya ya jadi kita juga kapal pertama bantuan pertama yang membantu masyarakat disana jadi kebetulan waktu itu ases jalan terputus karena ada jembatan yang terputus masyarakat disana sampai viral di media bahwa belum sama sekali tersentuh hari itu juga kita kita memberangkatkan kapal saya sendiri berangkat wih luar biasa 8 jam perjalanan dari Jermaga Polair malam-malam kita apa loading bantuan jam 2 kita berangkat saya tidur di kapal sampai di apa Oepoli jam-jam 7 jam 7 pagi ada kita apa unloading barang-barang sampai sana sama masyarakat ya ya masyarakat terima kasih sangat berterima kasih bersamaan waktu itu juga ada heli kita heli Polair dikerahkan juga turun ya usbapak kapolda bersama rombongan menggunakan heli saya dengan pasukan saya dengan kapal membawa bantuan 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 sembako ada tenda ada tiket nah sampai sekarang sampai sekarang berapa armada kita yang standby yang siaga benar-benar ada untuk kapal kita ada ada 22 kapal 22 kapal tersebar ada di Sumba Timur satu kapal di Labuan Baju ada empat kapal di Maumuri ada satu kapal terus kemudian di apa Flores Timur Flores Timur juga ada ada dua kapal di atapupu atapupu sampai diwini juga ada diwini juga ada iya 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 bukti tersebar ya dengan pola pengawasan juga pemanggung singkat juga nah kita kembali ke yang tadi menyangkut pertanyaan-pertanyaan sebagai rangsangan kepada korban untuk kembali me apa tentang dirinya nah Bagaimana pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan butuh berapa waktu butuh berapa lama sehingga dia kemudian sadar bahwa dia sudah sudah diselamatkan itu kita saya dengan dia itu ngobrol kurang lebih mungkin 10 menit Oh di lokat tempat penemuan ya di pohon itu ya di dalam kayak sebab semacam ruangan ruang itu ya jadi dia saya setelah saya ngobrol kemudian saya rasa dia sudah bisa fokus fokus sudah sadar sudah fokus jadi saya mulai mencoba untuk mengajarkan dia bernapas menggunakan alat selang jadi yang pertama saya suruh saya ajar dia saya tanya dia biasa biasa apa bernang biasa main di air atau apa jadi intinya dia itu dia tidak takut air kemudian dia sering sering main-main di kolam atau di kali kayak begitu ya 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 jadi saya minta dia untuk tutup tutup hidung bernapas pakai mulut karena alat itu kan cuma bernapasnya pakai mulut ya 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 bisa ajar beberapa saat kemudian di atas permukaan dia sudah dia sudah oke sudah bisa saya ajak dia untuk turun supaya kita coba turunkan kepala sambil pakai alat itu dia bisa bisa atau tidak jadi percobaan pertama beberapa detik dia bisa kemudian saya ulangi lagi mungkin sekitar tiga atau lima kali dengan durasi yang saya tambah-tambah supaya dia semakin nyaman ya 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 jadi setelah yang percobaan terakhir itu saya lihat dia sudah cukup bisa saya nilai dia bisa jadi karena saya sempat terlintas bahwa nanti kalau saya terlalu lama nanti teman yang di luar juga khawatir khawatir karena tidak ada komunikasi tidak ada iya 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 jadi setelah saya rasa dia bisa saya minta dia pegang di bc saya bcd atau rompislam itu jadi dia pegang pegang yang erat kemudian saya peluk dia saya minta saya kasih tahu apa-apa ketiga hitungan yang ketiga kita turun tapi sebelum sebelum turun saya ingatkan apapun yang terjadi nanti jangan pernah lepaskan pegangan itu pegangan jangan pernah lepaskan pegangan dengan regulator yang dimulus supaya bisa tetap bernapas karena waktu nanti kita turun turun mau keluar ini kita akan lawan arus dulu kemudian sampai di air terjun baru yang paling rawan itu kan di air terjun yang dia akhirnya tidak bisa ditebak putar susah diputar disitu bisa-bisanya bisa naik kembali ya 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 jadi saya pastikan betul-betul sama dia dia bisa peluk ada bisa pegang bcd ini saya tes di tangannya saya pegang saya bilang coba ini ramas yang kuat jadi saya lihat tangannya cengkeramannya cukup kuat jadi dua-duanya saya rasakan cukup kuat saya pegang begitu kita lawan arus mau keluar sampai di air terjun ternyata apa yang saya prediksi itu betul kita terputar-putar disitu kemudian beberapa saat setelah itu pas kita terputar menghadap ke atas saya lihat ada seperti terang begitu seperti cahaya seperti cahaya jadi saya pikir Oh berarti ini kita sudah di di tempat terbuka sudah di calon yang benar ini ya 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 jadi langsung berusaha aset naik ke atas ke permukaan nah begitu naik ke permukaan ternyata kita tidak muncul di di tengah-tengah kali tapi di bagian pinggir kali yang ada ada sedikit di cekukan begitu jadi kepala si korban sempat terbentur di batu itu dinding dinding jadi saya masih dengar dia teriak aduh kepala iya itu langsung bisa dorong batunya supaya kita terhempas agak ke tengah baru berenang ke pinggir kemudian sudah diselamatkan waduh luar biasa tetapi proses penyelam sebelumnya kan pasti beda tanpa beban nah yang kedua ini ada beban ini sementara calonnya sama tidak berubah nah seperti apa ini ya 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 jadi waktu kita mau keluar itu kan kita harus lawan arus karena waktu kita mau masuk aruskan sedot kita masuk ke dalam lubang nah sekarang kita mau keluar kita harus melawan dia tenaga yang harus dibutuhkan ya yang lama itu ya di situ itu karena cuma pakai satu tangan untuk pegang terus maju-pegang maju iya iya di kedalaman sekitar 4-5 meter nih 6-6 meter-6 meter dari air akhirnya iya 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 Oh begitu ya bahwa tuh akhirnya juga sampai keluar mempuji Tuhan tapi syukur waktu kita ber terputar di Arterzone yang diantam arus itu ya kita tidak tidak ada yang terbentur ke batu atau kayu karena banyak-banyak kayu ini akar-akar tajam mungkin iya 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 kalau terbentur ya bisa lepas mungkin anaknya iya lepas ini ya betul lepas ini masker lepas genggaman kemudian pula barangkali terbentur kan kita secara reflek mengindah gini ya mengindah lepas dari pegangan gini hahaha ternyata kemudian kan ini juga iya alatnya iya regulator-regulator ada di sini kalau ketarik lepas lepas semua ya kalau dia lepas ini nyangkut atau apa kerjasama yang baik antara kerjasama nama inilah korban mengikuti apa haram daripada tunjuk ke apa Pak Joel dari pegang 500 jangan beli lepas ini sampai ke apa luar dengan selama dengan selama memang ini ini dramatis juga itu ini berenang di tengah arus yang sangat kencang itu antara dua antara selamat atau tidak selama lalu ternyata kita berada di pilihan yang selamat sementara ini juga pengalaman pertama memang pernah ini pertolongan pertama pertolongan pertama di sungai di sungai atau di gua di gua kalau di sungai saja mungkin kesulitannya juga enggak terlupa ya kalau di gua dia ada celah-celah sempit sedangkan kita membawa alat-alat alat-alat apa peralatan selang siapa turun nih kalau pada saat nyangkut ini lepas segala macam dia kita nggak bisa nampak kita tidak bisa nampak benar jadi itu memang kesulitannya kesulitan ya 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 menggunakan alat jadi itu itu masih apa tidak ada pada saat masuk ke celah gua itu tidak ada yang nyangkut yang bisa lepas ya makanya di dalam padahal di dalam tuh kita kita juga mau maju susah mau mundur mundur juga susah terambah betul nih kalau sempat itu jadi memang bener-bener perlu kalian tahu ya ini kemampuan kemampuan memang memang harus orang-orang pilihan disitu juga saya juga tenang sekali kan Oh iya struktur ya tenang kalau memang yang pemula-pemula masuk ke buah iya benar-benar-benar apakah fasilitas penerangan semacam senter selamat apa kalau senter kita bawa kebetulan kemudian sudah titipkan senter Oh iya iya tapi senter itu juga tidak bisa menembus keruhnya air itu Oh iya air keruh itu kalau kita senter apalah silau ya silau Oh iya di tempat gelap di tempat gelap di tempat gelap di tempat gelap saat mungkin selama malam iya iya benar-benar pada saat tim Sar mencari malam hari malam hari malam hari di sungai sungai itu dia pakai senter ada sedikit bisa tapi senter di air keruh ini mungkin pengalaman pertama juga tapi komentar secara keseluruhan saya kira ntn juga daerah bencana baik laut maupun darat nah seperti apa antisipasi kita ke depan kan bukan tidak mungkin peristiwa semacam ini akan terus terjadi pada hari-hari yang akan datang jadi memang ini daerah bencana di Indonesia Pak perlu pada umumnya umumnya memang daerah Ring of Fire jadi kemungkinan banyak bencana ya terus kemudian di NTT ini juga baru sekali didatangi siklon Seroja itu ya satu pengalaman kita juga tapi ya mudah-mudahan ini ini tidak inilah iya iya berkelanjutan atau benar kita persiapkan nanti kayak seperti tadi kejadian di bileno nanti kita akan menjadi pembelajaran kita pelajaran ya kemampuan anggota kita melaksanakan ah keving day iya penyelaman di gua iya mungkin penyelaman di sungai iya 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 kemudian juga nanti untuk bencana kemarin juga Pak Kapolda juga sudah merencanakan untuk penambahan-penambahan kapal yang penambahan kapal yang sangat efektif iya iya dimana satu daerah tidak bisa dijangkau lewat darat iya iya karena terputus semua hanya kita bisa masuk menggunakan apa ya kapal seperti waktu di alor ya di alor cerita di alor timur laut iya itu semua jembatan terputus jembatan terputus termaga tidak ada ya jadi kita menurunkan pasukan dari kapal tuh menggunakan perahu karet perahu karet yang ada di situ ada Hai keingan anjing pelacakan mencarai korban yang hilang hilang terus ada tim kesehatan dari korbrimo kesehatan terus kemudian dari pola air juga kita ada juga itu menurunkan dengan unloading diluncurkan jadi program diluncurkan dari belakang terus turunkan sekitar mendarat kayak pendaratan iya 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 jadi pertama kita sana sampai anjing mudi angkat-angkat biasa itu menggunakan kapal semua kapal semua nggak ada iya iya jadi akhirnya kita ke pantai tuh pakai perahu karet sama RIB nah gelombangnya seperti apa gelombang cukup nah ini juga saya kira juga cukup tinggi ini gelombang pada saat kita turun dari kapal barata itu iya setelah kita tanya selesai itu kedalaman berapa kedalaman sampai 300 meter musuh tenggelam kita jadi untuk setelah selesai setelah selesai baru kita kasih tahu sama mereka semua ya kedalaman selesai kalau pertama-tama kita turunkan mereka apalagi dari primo dari kesehatan dari kinen kan belum pernah di laut kan ini pengalaman pertama mereka juga jadi setelah selesai 300 meter 300 atau 700 meter 700 iya 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 pantanya langsung curang langsung curang terjala turun dari berapa ya sekitar ratusan meter lah kalau ada yang grogi iya 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 apa ini bisa ketakutan lompat ini ya iya iya bisa terus ke bawah itu salah satu contoh tentang suasana di alur timur belum di daerah lain tapi tapi jika kemungkinan akan ditambah armada itu seperti apa kesiapan personel kita kita kesiapan personel yang memang saat ini seluruh seluruh di polda NTT baru terisi 43 persen 43 dari 100 persen jadi sesungguhnya berapa yang dibutuhkan ya dibutuhkan ya berarti kalau memang standar ya sampai 60 persen lagi kalau kita sekarang ada anggota sekitar 186 180 43 persen itu Oh ya masih keseluruhannya 5600 350 350-an personel yang bisa mengawahi iya 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 terbatas hanya sampai kapal-kapal kita yang harusnya diawai enam orang orang lima orang pun kita teman mengawahi dua-dua orang satu armada hanya 23 orang kudu karena memang terbatas karena terbatasnya personel nah dalam kondisi ini apakah perlu dengan armada-armada baru sementara personel kita juga relatif terbatas kemudian ada jadi kalau memang ada armada baru pasti dari dari apa ya dari biru SDM akan mengusulkan ini ada armada kapal mohon kiranya ditambah anggota baru apakah selama ini kita sudah meminta mengajukan permohonan penambahan setiap tahun kita setiap tahun kita selalu ada laporan tahunan selalu meminta untuk ada penambahan sebagai contoh jika misalnya penambahan itu kurang Apakah mungkin kita menambah juga tenaga selam dengan merekrut atau dengan tenaga-tenaga lokal yang ada di NTT apakah mungkin ada bisa seperti itu ya mungkin bisa jadi kebetulan kita kalau latihan juga ada dari orang umum ada ya ada ada ke setian ada beberapa orang itu yang kadang-kadang kalau kita latihan bareng-bareng siapa tahu nanti ada situasi yang memperlukan penyelam-penyelam iya iya mereka akan ikut aku benar sejauh ini adakah semacam relawan yang secara mendiri mengajukan permohonan pelatihan penyelaman misalnya kepada institusi polairut ya sementara ini belum belum ada memang ada kalau misalnya ada rekan warga kupang yang mau apa bisa menyelam nanti jadi pengen jadi relawan kalau ini kita siap kita siap melatihkan membagi ilmu kita untuk masyarakat kita jadi tribunal sekalian Bapak Ibu yang kebetulan saat ini sedang menyaksikan kami silakan mendengar sudah mendengarkan pernyataan apa Komendan Polairut Polda NTT silakan mengajukan permohonan kesana bila Anda berkeinginan menjadi relawan penyelam untuk membantu para korban di NTT ini ada sebuah pertanyaan lagi Andre Toda selamat siang bagaimana cara gabung Polairut terima kasih terima kasih Pak Andre Toda ya jadi bergabung dalam artian menjadi anggota Polairut atau menjadi temennya kalau menjadi anggota jadi ada sistem rekrutmen kita ya penerimaan anggota ada penerimaan jalur khusus dengan jalur umum jalur umum biasa dari SMA SMA ya ya sekolahnya di SPN SPN kemudian nanti nanti pada saat selesai lulusan biasa dikasih angket iya mau pindah kemana ini mungkin selesai kebutuhan kalau dengan Polair mungkin masih banyak kekurangan ya 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 ada juga yang jalur khusus jalur khusus itu biasanya diambil dari STM Oh ya STM STM pelayaran STM pelayaran dan pelayaran itu biasanya jalur khusus tapi untuk pelatihnya biasanya di Pondok Dayung Oh Pondok Dayung iya 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 akan menjadi anak buah kapal anak buah kapal iya 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 ada dua itu yang biasanya kita kita apa sistem untuk rekrutmen rekrutmen anggota baru dan setelah disana pelatihan-pelatihan itu sopasti dengan sendirinya kalau mau jadi temennya Polairut silahkan datang main-main ke Oh iya kalau pengen jadi Polairut nanti kalau pengen latihan-latihan apa segala macem kesiapan untuk mendaftar jadi polisi kita siap oh ya siap membantunya bimbing lah iya 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 apa perlu latihan apa perlu ini segala macem ya dipersiapkan apabila pengen menjadi anggota polisi nah kira-kira ada syarat umum untuk menjadi anggota Polairut kira-kira seperti apa ini barangkali pesan buat anak-anak muda kita yang terpanggil untuk menjadi anggota sarat-sarat umum itu biasanya lulusan SMA sehat-sehat nah ini penting tapi sehat-sehat tidak boleh pakai kacamata tidak boleh pernah patah kaki tidak pernah ada penyakit nah bagaimana orang yang konsumsi miras ini ini konsumsi miras ya saya udah tradisi di Kupang di Catimur Iya rata-rata suka minum miras itu biasanya orang yang minum miras itu biasanya kondisi kesehatan jelek nah ginjalnya rusak ginjalnya rasanya rusak pernafasannya mungkin belum nanti apabila enggak rusak secara di dalamnya ya mungkin di luar juga bisa ya saya karena mabuk tidak enggak pernah kontrol pasal saat rektor nabrak nabrak nanti ada rata iya iya mungkin ada yang luka itu bisa nanti ketahuan pada saat seleksi ketahuan 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 iya 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 disambung atau mungkin pada gitu pencana saya idari miras ih nggak memang pengen jadi anggota polisi atau polar year inderi jauhi Miras ya 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 sering berolahraga sore-sore daripada gunakan waktu untuk bermain game yang tidak tentu arah sebaiknya anda jogging atau berolraga jika anda masih merasa penasaran silahkan bergabung ke polairut atau mungkin ada jamnya jam berkunjung ke sana tuh jam bagi orang-orang yang berapa saja kita dapat jagaan ada kebutuhannya apa keluarnya apa nanti memang kepingin ketemu staf open saya iya iya waduh luar biasa mau main-main bergabung sama apa personel-personel kita ada selalu banyak ada di waduh jadi ini welcome nih polairut polda NTT ini sangat welcome personelnya luar biasa seperti ini disampaikan komandan tadi jadi silakan memanfaatkan waktu yang ada untuk itu karena memang membangun masa depan itu juga bukan sebuah perkara kecil apalagi menjadi anggota polisi kamu pengen pengen jadi polairut pengen pengen merasakan naik kapal patroli sama anggota kita silakan nanti kita kita perkenalkan lah Oh ya bener-bener Oh ya barangkali kalau boleh disebutkan kira-kira cita rasa ketika bergabung dengan polairut itu seperti apa kebanggaan apa yang didapatkan oleh orang-orang kita anak muda kita eh sebenarnya di institusi polri ini ada ada bagian-bagian yang sangat kompleks sangat kompleks kepercayaan dipolair sangat kompleks sangat kompleks kompleks maksudnya komplit ya Jadi kalau dipulisikan ada fungsi pencegahan ada progresif ada penindakan ada preventif di polair ada semua di polair juga ada fungsi preemptif kita punya fungsi Bimas air Bimas air Bimas perairan Bimas di Pimas air Bimas tapi kita diwilah pesisir sama diperairan diperairan ya 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 kemudian fungsi preventif pencegahan pencegahan itu ada juga ada juga itu kapal patroli kapal patroli patroli itu salah satu fungsi preemptif ya 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 fungsi represif kita ada juga represif ada juga penindakan ini penindakan penindakan tuh dari sudut gagum penegakan hukum seperti apa masyarakat yang ngebomikan selama itu ditangani sama gagum gagum ya 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 dintel air juga ada kita tel air salah satu preemptif ya 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 ada juga ada juga komplet sangat komplet ya 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 artinya bahwa jika anda ingin bergabung harus siap diri secara baik-baik sehingga ketika anda ditempat di sana anda punya kehidupan nanti akan menjadi lebih bagus daripada yang anda sekarang Oh ya satu lagi saya tersinggalkan terkait dengan bom ikan tadi di NTT ini juga di beberapa tempat itu cenderung kita dengar kabar tentang bom-bom ikan ini nah seperti apa kira-kira upaya yang akan dilakukan ke depan lalu bagaimana gagumnya Oke jadi memang eh kasus-kasus yang menonjol ya atau mungkin yang banyak terjadi di perairan NTT adalah bom ikan ya saya juga bingung juga jadi saya juga ini apa atensi dengan ini karena kita sebagai penyelam juga melihat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh bom ikan sangat fatal ya terumbu-terumbu karang yang sudah terbentuk ratusan bahkan ribuan tahun dengan lempar bom rata hilang ya sedangkan di dasar laut kalau tidak ada terumbu karang ikan tidak akan datang atau tidak tidak bertelur di situ sehingga dampaknya yang akan ditimbulkan ya anak cucu kita nanti mungkin tidak akan bisa menemukan ikan karena terumbu karang rusak ikannya akan lari semua ya sedangkan terumbu karang itu pertumbuhnya satu tahun cuma satu senti sedangkan fungsi terumbu karang itu sangat-sangat banyak pada untuk manusia mereka adalah penghasil apa ya oksigen yang bagus saya kemudian ah eh tempat ikan tempat sebagai sarikan tentu pertumbuhan untuk ini juga satu produksi oksigen juga banyak dari trombu-trombu karang itu jadi penghasil oksigen ternyata dari laut oh iya 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 komendan tidak terasa waktu kita ini sudah sampai pada di penghujung acara tadi sebelum kita pamit mundur diri dari hadapan tribunal saya kira sebuah statement closing statement oleh komendan pada kesempatan ini silahkan ya baik terima kasih oke jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tadi eh perjuangan dari rekan kita saudara kita Aibda Joel ya untuk menyelamatkan eh anak Leon Leon apa Leonard 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 perlu kita apresiasi ya karena memang di satu sisi perlu pengorbanan atau resiko yang sangat tinggi oleh ya dari eh penyelam ya satu sisi juga eh apa ya masyarakat yang dibutuhkan membutuhkan pertolongan juga ini jadi mereka dilematis dari penyelam ya tetap pilih apa dilakukan diatasi apa kesulitan kemudian kemampuan atau kelebihan dari Aibda Joel juga bisa berkomunikasi baik dengan apa dengan korban sehingga korban tidak apa bisa mengikuti haran dan bisa sampai selamat sampai ke ini terus kemudian kami berpesan kepada masyarakat ya dengan adanya destinasi wisata terutama air se pasca apa Sekon Soroja harapkan masyarakat lebih memperhatikan masalah keselamatan ya apabila mengajak anak-anak harapkan ada pengawasan dari orang tuanya apabila disitu ada pengolah saya harapkan pengolah-pengolah kita juga memperhatikan keselamatan dari pengunjung ya utamanya mungkin disiapkan alat keselamatan seperti life jacket atau ring boy atau minimal ada pengawas keselamatan di sekitar tempat-tempat wisata air sehingga kita bisa meminimalisir korban jiwa apabila bermain-main di air tersebut perlu saya tegaskan juga bahwa apabila pengolah destinasi wisata air mengampaikan itu ya tidak menyiapkan itu bisa dikenakan pasal bidana yaitu pasal 359 karena kelalanya menyebabkan orang lain meninggal dunia karena tidak menyiapkan alat-alat keselamatan tidak membatasi jumlah pengunjung seperti kejadian yang berdengombo satu kapal DC-20 hanya tenggelam itu bisa dikenakan pasal bidana ya seharapkan pengolah wisata segera melengkapi alat-alat keselamatan bimboan-bimboan juga terus kemudian juga menyiapkan tenaga-tenaga penyelamat ya itu aja dengan closing statement dari Komandan dengan demikian yang berakhir sudah acara ngobrol asik kita pada siang hari ini kami berharap Anda senantiasa menjaga mengingat benar-benar pesan yang disampaikan dan terakhir karena saat ini masih menjadi daerah momen pandemi covid-19 maka kepada Anda kami mengimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi lima M pertama menjaga jarak kedua mencuci tangan ketiga memakai masker empat menghindari kerumunan dan yang kelima mengurangi mobilitas dan jangan lupa terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Poskupang di Facebook di YouTube di Instagram Poskupang dan di print out Poskupang akhir kata saya Frans Klawin bersama Komandan Paul Ayrut Polda NTT Kombes Andreas Heri juga Aibda Johel Bolang pamit mundur diri dari hadapan Anda selamat siang dan salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih